Pertanyaan, kalau makan sayur yang sudah masak, enzimnya hilang, hilang, semuanya hilang. Tapi sayur itu bukan cuma enzim. Bukannya sayur, misalnya kayak jamu. Lapa itu jamu kan empon-empon direbus, akhirnya tiga gelas, tinggal satu gelas. Yang namanya fitokimia, mineral, itu tidak rusak dengan pemanasan. Bahkan antioksidan juga cukup banyak yang tidak rusak dengan pemanasan. Jadi misalnya tein, kafein, flavonoid, maka orang daun sirsak, direbus, akhirnya tiga gelas, tinggal satu gelas. Masih bisa untuk antioksidan kanker. Yang rusak oleh pemanasan itu hanya enzim dan vitamin. Makanya kalau makan sayur, wah ini sayur bayam, zat besinya banyak. Ya dimasak nggak masalah, kita ngambil zat besi. Zat besi tidak rusak, mangan, kalium, kalsium, itu tidak rusak oleh pemanasan. Jadi ada sayur-sayur yang misalnya kayak gudeg gitu ya. Vitaminnya rusak, tapi mineral nggak rusak, fitokimia nggak rusak, antioksidan nggak rusak. Ya makanya yang rusak oleh pemanasan itu apa? Misalnya yang paling gampang rusak, itu enzim. Itu 40 derajat aja udah rusak. Tapi kalau vitamin, itu 70 derajat ke atas udah rusak. Mineral nggak masalah, 100 derajat pun nggak masalah. Digoreng pun 200 derajat, tidak masalah. Jadi yang rusak hanya enzim. Yang paling gampang rusak. Makanya kalau saya ajarin, kalau tadi malam ikut Zoom, atau sering ikut Zoom saya, untuk sehat, kita itu kan butuh yang namanya bahan baku. Bahan bakunya cukup nggak? Saya naikkan ke atas ya. Bahan baku ini apa untuk sehat ini? Ada protein, lemak, karbohidrat. Karbohidrat nggak rusak oleh pemanasan. Protein akan menggumpal, sebagian akan rusak. Tapi malah yang kayak mineral, nggak rusak sama sekali. Yang rusak itu hanya enzim. Enzim itu, kalau bahan baku ini harus banyak, makan harus banyak. Yang banyak yang mana? Terutama malah yang mikronutrien. Tukang gali, tukang becak, yang makan karbohidrat banyak-banyak. Mau naik berat badan, naiknya otot, proteinnya yang banyakin. Diabet, karbohidratnya dikurangin. Atau rendah, lemaknya banyakin. Nanti metabolismenya keton. Untuk energi, lemak untuk energi. Ini bahan baku. Bahan baku itu untuk bisa di metabolisme, untuk bisa diolah, itu butuh enzim atau sebagai tukang. Enzim itu sebenarnya, tubuh kita itu produksi enzim. Jadi makan sayur yang dimasak, tubuh Anda itu produksi enzim. Tapi begitu menak sakit, kena radiasi, kena karsinogen, polusi, umur. Tubuh kita produksi enzim apa? Yang diproduksi oleh tubuh kita. Glutathion, katalase, superoxide dismutase. Glutathion, itu tiga yang diproduksi oleh tubuh. Lalu, itu antioksidan yang diproduksi oleh tubuh. Enzim yang diproduksi oleh tubuh, kita ngunyah saja. Saya kecepatan, itu hormon. Antioksidan. Enzim yang diproduksi oleh tubuh, kita ngunyah saja misalnya. Karbohidrat itu kan tepung, begitu dikunyah jadi manis. Di situ ada enzim amilase. Jadi kalau tadi, glutathion, katalase, superoxide dismutase, ini antioksidan. Antioksidan yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan. Radikal bebas, polutan, karsinogen, semua itu kan membuat radikal bebas. Dilawan sama antioksidan. Tubuh kita produksi. Tapi kalau kurang, kita bisa minum antioksidan dari luar tubuh. Vitamin C itu antioksidan. Vitamin B itu antioksidan. Jadi vitamin itu juga berperan sebagai antioksidan. Kalau enzim, enzim itu kayak tukang menggunakan berbagai macam bahan. Nah, enzim itu misalnya amilase. Kita kunyah. Makanya makanan itu dikunyah. Karena kalau kita kunyah, lidah kita produksi enzim. Enzim apa? Amilase. Mengubah karbohidrat. Enzim protease. Mengubah protein. Enzim lipase. Untuk mengolah lemak. Nah, enzim ini jumlahnya banyak. Ketika tubuh mulai tua, maka kita butuh enzim dari luar. Dari mana enzim dari luar? Dari tanaman mentah. Makanya lalaban. Seledri. Tapi enzim itu kan tukang. Kalau saya ilustrasiin kan, saya sering ilustrasiin yang bahasa sederhana. Makanan itu kayak bahan baku. Kita bikin rumah kesehatan. Rumah kesehatan itu regenerasi sel, sistem imun, metabolisme, keseimbangan hormonal. Maka bahan bakunya banyak. Vitamin, mineral. Nah, enzim itu sedikit aja. Untuk pasang genteng. Gentengnya seribu biji. Tukangnya tiga cukup. Nah, makanya makan apa tuh yang ada enzimnya? Seledri, timun. Maka dalam menu makanan, itu selalu ada bagian mentahnya. Sayurnya dimasak, ditaburi, seledri. Lalap. Kalau orang Indonesia lalaban. Orang bule apa? Salat. Nah, itu semuanya mentah. Tujuannya apa? Kita ngambil enzim. Ada orang yang sakitnya betul-betul enzimatik. Kekurangan enzim. Sampai minum sprout. Biji-biji dikecambahkan, masih baru 3-4-5 cm, dipanen itu tanamannya. Bayem baru 3 cm, dipanen. Jagung baru 3 cm, diambil kecambahnya. Biji, itu kan mengandung bakal kehidupan. Tidur dia istilahnya gitu. Begitu dikecambahkan, hormon grudnya aktif. Jadi selain enzim, dalam tanaman mentah itu ada hormon grud, pertumbuhan hormon. Nah, orang sakit itu kan hormon grudnya kurang, enzimnya kurang. itu ada pada pucuk tanam-tanaman. Tertama pucuk-pucuknya. Nah, itu ada enzimnya banyak. Buah, kalau matang, vitaminnya banyak. Buah kemerampu, enzimnya banyak. Sampai nanti enzim dalam buah ini mengolah karbohidrat di dalam buah jadi gula. Maka buahnya jadi manis. Karena karbonya sudah diolah menjadi gula. Nah, itu kerjaan enzim. Maka buah kemerampu, orang makan rujak, buah kemerampu. Nah, enzim dalam buah itu sebenarnya lebih banyak lagi. Bukan di buahnya, di kulitnya. Makanya bikin ekoenzim. Saya kan ketua pendiri ekoenzim nasional. Saya bikin ekoenzim, saya bikin klasik enzim. Nah, kalau ekoenzim, itu kulitnya. Di kulit itu, selain enzimnya, juga mikroba baiknya banyak banget. Makanya, boleh makan buah dengan kulitnya. Buah sendiri mengandung enzim, tapi kulitnya lebih banyak lagi sampai dibikin untuk ekoenzim. Kalau yang bisa makan lalaban dan biji-bijian yang jumlahnya cukup dan lengkap, jadi semua warna dimakan. Berbeda warna, berbeda antioksidan, berbeda fitokimia, berbeda enzim. Makanya saya sekarang banyak traveling, besok pagi saya jam subuh, bukan subuh lagi, 0015, jadi ke Papua, besok pagi baru mendarat. Ya udah, kalau pergi traveling-traveling, saya bawa, yang saya sering rekomen sebelah kanan ini adalah raw meal, makanan mentah. Sayurnya dan biji-bijiannya, bukan buah, ya biji-bijian, ada buahnya juga sedikit, itu 48 macam. Dalam kondisi mentah. Nah, Pak, kalau mentah nanti ada bakterinya dong? Ya ada, bisa dibunuh. Misalnya dengan eco-ensim. Encerkan seribu kali, direndam. 10 menit aja udah bisa. Atau dengan cuka apel. Kalau perusahaan, biasanya mereka juga menggunakan enzimatik. Jangan sampai dicuci-nya pakai air sabun, malah tambah racun yang masuk. Atau paling nggak dicuci dengan air mengalir. Itu untuk lalaban, lalaban, sawah, timun, cuci dulu. Walaupun disikat-pake sikat gigi kalau timun. Kalau sayur, direndam pakai eco-ensim, boleh. Kalau nggak, paling nggak air mengalir. Nah, itu sumber enzim. Jadi enzim akan rusak 40 derajat saja rusak. Tapi vitamin, makanya susu itu pasteurisasi. 70 derajat. Bukan menideh. Manasin susu. Wah, di pinggir jalan, ini susu asli ini. Peternak loh ini. Itu punya kandang di belakang. Tapi susunya direbus. Kalau dokter Tandeset bilang, itu sirup rasa susu itu. Udah rusak itu vitaminnya. Tapi mineralnya tidak rusak. Jadi susu yang direbus juga ada gunanya. Masih mengandung mineral. Tapi susu itu artinya pasteurisasi. Hanya 70 derajat. Jadi kita ngerti masaknya tujuannya buat apa. Kacang kedele. Nah, tergantung sebenarnya DNA-nya. Kacang kedele boleh nggak untuk kanker. Pak Bawar Untuk baru ngajar. Kalau mau ikut kelas berbayarnya. Jadi ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Tergantung DNA-nya. Mau tahu dirinya boleh apa nggak, silakan ke Pak Bawar Untuk aja. Itu paling gampang. Atau nggak ke dokter yang mengerti DNA. Ini bicara enzim. Jadi kalau yang mau murah, di desa itu murah. Atau di orang-orang Sunda itu udah bagus. Punya kebiasaan. Lalapannya lebih banyak. Di Jawa juga saya ada lalapan. Tapi kayaknya di Sunda, Dakar, Redok. Nah, itu semuanya sumber enzim. Saya orang kota, kegiatannya banyak. Saya lagi pakai romil sebagai sumber enzim. Tapi bukan hanya enzim aja ya. Ini sumber mineral juga. Sumber vitamin, sumber probiotik. itu rekaman tanya-jawab pagi ini. yang tanya-jawab. Sumber vitamin, Terima kasih.